Tinting sama Jero kayaknya cocok bener gak sih? Iya dong, aku gak ada kemarin dicodohin sama siapa baik lah Masakin kamu Masakin kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting Lesius dimana pun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel Youtube Hilya TV Dia pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat Dan update tentunya seputar Ayu Tinting Setelah sukses Ayu Tinting menyelenggarakan festival Hawa Sada juga Borong-borong dan jualan di salah satu mal di Jakarta Disini Ayu Tinting juga sedang menikmati makanan yang sangat leja dari Dalu Cafe Inilah kesibukan Ayu Tinting Walaupun sesibuk apapun masih mengecepatkan waktunya untuk bisa mampir di Dalu Cafe Informasi selanjutnya dimana disini ada salah satu sahabat yang membagikan kebahagiaan Ayu Tinting bisa bermain golf di salah satu lapangan yang sangat luas dan juga bagus banget tentunya Disini Ayu Tinting sedang belajar memukul bola golf Tapi dengan semangat yang membara akhirnya Ayu Tinting tidak kena nih Dengan susah main ternyata Ayu Tinting belum berhasil Belum berhasil membawa bolanya terbang jauh nih pemirasa Tetap semangat untuk Ayu Tinting walaupun udah seru semalah gak kena tuh bolanya pokoknya Sehat semangat untuk Ayu Tinting yang selalu dan selalu bisa belajar Yang selalu haus akan belajar apapun Inilah kegiatan Ayu Tinting saat off air di salah satu gedung yang ada di Jakarta Demi untuk memenuhi kebahagiaan para penonton dan juga pegemarnya Ayu Tinting disini diundang di salah satu acara yang sangat luar biasa Yaitu Seremodial Dade juga makan malam bersama dengan keluarga dari Indosat nih pemirsa Dan inilah tim solid Ayu Tinting yang selalu ada di belakang panggung Dan selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semua Inilah kebahagiaan Ayu Tinting saat bernyanyi berdendang bersama salah satu bos Indosat yang dari India Happy banget nih bapaknya ya Joget-joget bareng dengan Ayu Tinting tentunya Setelah kebahagiaan si bapak bisa bergoyang dan juga berdendang bersama dengan diva dangdut Indonesia Ayu Tinting Kecerian yang sangat ditunjukkan oleh bapak-bapak di sebelah Ayu Tinting ini Menggambarkan bahwa siapapun yang dekat dengan Ayu Tinting pastinya selalu bahagia Lihat saja tingkah kocak dari sang bapak yang menari dan juga berjoget bahagia banget nih Dan berdendang bersama dengan Ayu Tinting tentunya Suasana yang sangat meriah yang memang disuguhkan oleh Ayu Tinting dan juga timnya di acara yang sangat luar biasa Bagi sahabat inilah kebahagiaan Ayu Tinting bisa off air kembali setelah beberapa tahun vakum karena covid-19 Selanjutnya penampilan Ayu Tinting selanjutnya di acara yang sangat luar biasa Yang memang menunggu kehadiran Ayu Tinting Ulang tahun acara TV pagi-pagi ambiar yang menghadirkan Ayu Tinting Dari patroli Ayu Tinting Masya Allah cantik banget Seperti prinses yang baru keluar dari sarangnya Ayu Tinting berpenampilan sangat natural dan juga sangat cantik kembang putri bidadari Salah satu sahabat berkomentar ini mah cantik 14 menit yang lalu Cantik bener saya perempuan aja hanya bilang Masya Allah ciptaanmu Dari Ari Wisnuwardani Cantik banget natural lagi dari Farah Anjani 47 menit yang lalu Dan inilah kebahagiaan dan juga kebersamaan Ayu Tinting bersama dua pria yang memang Kabarkan dua-duanya menyukai Ayu Tinting baik Victor maupun Jeremy Ini ternyata sama-sama menyukai sosok Ayu Tinting yang sangat cantik Imo dan juga selalu berpenampilan natural Inilah kebersamaan Ayu dan juga Victor yang terekam kamera Terlihat disana Ayu Tinting sangat menjaga Ayu Tinting Bawah tangan Victor dan juga tiga lagu Victor yang sepertinya sangat menjaga dan selalu memperhatikan langkah dari Ayu Tinting Persahabatan atau kampebang bener-bener ada hati nih antara Victor dan juga Ayu yang selalu tampil Tampil biasa namun penuh dengan kebaperan Nomentar nih dari salah satu sahabat dari Rezki Melani Victor kayaknya ngejaga ke Ayu banget ya Ampe jalan aja merhatiin ke Ayu mulu Dari Lilis gandeng terus buai jangan ampe lopos lo sedang banget dah liat mereka bergandengan rasa pingin aku tarik ke KUA Kenapa aku liat Ayu sama Victor seneng banget rasanya berasa liat pasangan yang hadir di kondangan Asik mepet terus izin ikut nimrum ya kak Ayu udah latah ganding Victor Pokoknya tiap detik dimanfaatin sama Agus buat fokus ke kekasih hati Cie cie Gak bisa bersama dan semoga ada acara lagi nih yang akan memperhatikan Ayu dan juga Victor Amin ya robbal alamin Di lain pihak disini ada Jeremy yang memang terpesona dengan Ayu Ting Ting pemirsa Selain karena Ayu berpenampilan sangat cantik Ternyata Jeremy dan juga Ayu memang sudah kenal sejak lama Dan Jeremy sudah pernah mengungkapkan ilsi hatinya untuk Ayu Ting Ting Ah bingung banget ya jadi Ayu Ting Ting banyak sekali para pria tampan yang memang dengan sempurna Menang hati mengungkapkan perasaannya untuk seorang Ayu Ting Ting semoga kedepan Ayu Ting Ting benar-benar Menyukai sosok yang pintar masak cocok banget katanya buat Victor Wah tapi Ahmad selalu membuat sensasi dengan menyebut nama Ayu Ting Ting di setiap acaranya nih pemirsa Dan tanggung-tanggung disini bebang ada sosok Victor Agustino yang menjadi salah satu bintang tamu disana Dan entah hanya Raffi disana juga ada Irfan Hakim dan juga Mpo Alpang Serta ada penyanyi legendaris kita nih Pingkan Mambo Dan disana juga mereka terlihat sangat happy ketika memasak bersama dengan Victor Semua keluarga net yang mendoakan bahwa Raffi Ahmad juga akan segera meminta maaf dan memperbaiki hubungannya dengan Ayu Ting Ting setelah Boy William Dan juga Luna Maya hadir dan meminta maaf secara langsung kepada Ayu Ting Ting Wah semoga berita ini bisa memberikan penyejuk ya hati untuk para sahabat yang memang sudah sejak lama Menginginkan Ayu dan juga semua artist selalu bersama dan selalu akur Oke sahabat selamat menyaksikan semoga tayangan mimin menghibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat aku umur itu enggak masalah buat aku umur itu enggak masalah buat aku umur itu enggak masalah masak 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 masakin kamu masakin kamu masak 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 I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test i better not text or i'll come off desperate but if i lay down and i play dead and i stay dead baby you'll get sick of being the monster out of my head under my bed thinking something out of my nightmares stand it right there but if i lay down and i play dead and i stay dead then will you get bored again so if i play dead will you regret everything that you did that you said i don't think you understand what you're doing and my heart's black and blue